Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan Siapa yang berselawat kepada Nabi satu kali, Allah akan berselawat untuknya sepuluh kali Salawat kita kepada Nabi adalah Ya Allah sampaikanlah salawat salam kepada Sayyidina Muhammad Lalu salawat Allah kepada kita apa? Salawat Allah kepada kita adalah ampunan dan rahmat Jadi ketika kita sekali mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allah memberikan kepada kita sepuluh ampunan dosa dan sepuluh rahmat Sepuluh ampunan dosa dan rahmat, Masya Allah mudah sekali Dan diantara sepuluh ampunan dosa dan rahmat itu salah satu rahmat Allah adalah Allah beri kita hidayah Rahmat yang lain, Allah mudahkan urusan kita Allah angkat beban kita Allah ringankan beban kita Allah angkat kemuliaan kita Derajat kita Allah selesaikan masalah kita Itu rahmat-rahmat dalam kehidupan di dunia Rahmat Allah dalam kehidupan di akhirat Allah mudahkan sakratul maut kita Allah lapangkan kubur kita Allah tolong dan naungi kita di padang masyar Allah mudahkan haisab kita Allah mudahkan sirot kita Dan Allah mudahkan kita masuk ke surga Rahmat Allah Makanya jangan kikir dalam berselawat kepada Nabi Lagipula Nabi adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita Lebih daripada ibu dan ayah kita Ibu dan ayah kita mengurus kita dari kecil sampai dewasa Tetapi Nabi mengurus kita di dunia dan di akhirat Di akhirat Nabi adalah orang yang paling sibuk mengurus umatnya Nabi adalah orang yang paling sibuk mengurus kita Agar kita mudah segala urusannya di akhirat Karena Nabi yang punya akses langsung kepada Allah di arus Nabi naik turun Arus, masyar, arus, masyar Ngapain Nabi naik ke arus dan turun lagi ke masyar Berkali-kali sangat sibuk sepanjang perjalanan masyar Karena Nabi meminta kepada Allah Ya Allah itu umatku Tolong mereka Ya Allah Ya Allah itu umatku Bantu mereka Ya Allah Ya Allah itu umatku Mudahkan mereka Ya Allah Ya Allah itu umatku Ringankan hisap mereka Ya Allah Selamatkan mereka dalam melintasi sirot Ya Allah Ya Allah itu umatku Masukkan mereka ke surga Ya Allah Ya Allah itu umatku Keluarkan mereka dari neraka Ya Allah Terus sibuk mengurus kita Hari ketika ibu, ayah, pasangan meninggalkan kita Nabi justru memperhatikan kita Hari ketika seseorang lari dari saudaranya Lari dari ibunya dan ayahnya Lari dari istrinya dan anak-anaknya Hari itu setiap orang hanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri Kecuali illa Rasulullah Kecuali Rasulullah Ayah kita sibuk dengan urusannya, gak akan nolongin kita Di dunia ayah kita berjuang untuk kita Tapi di akhirat dia akan tinggalin kita Ibu kita di dunia berkorban untuk kita Tapi di akhirat dia akan mengabaikan kita Pasangan di dunia mencintai kita Menemani hidup kita Tapi di akhirat dia akan meninggalkan kita Anak-anak di dunia berbakti kepada kita Tapi di akhirat dia lebih sibuk dengan urusannya sendiri Semuanya meninggalkan kita Semuanya akan sibuk dengan urusan sendiri-sendiri Likul limri'imin hum yaum ma'idin sya'nun yughni Semuanya sibuk Semuanya sibuk Cuma satu orang Di akhirat, di padang mahsyar, di hari hisab, di depan jembatan sirot Cuma satu orang yang akan memperhatikan kita Menolong kita, memberi kita syafaat, memudahkan urusan kita Menunggu kita di telaga untuk memberi kita minum Karena kita haus ratusan ribuan tahun tidak meminum air Dia akan menunggu kita, memberi kita minuman Dari tangannya yang mulia Cuma satu orang Yang memperhatikan kita Di padang mahsyar Dialah Rasulullah SAW Lagipula jasa Rasulullah SAW bukan hanya di akhirat Bahkan di dunia juga Kalau ibu berjasa karena telah mengandung kita Melahirkan kita, menyusui kita Ayah berjasa karena menafkahi kita Rasulullah SAW berjasa Karena beliulah yang membawa iman kepada kita Beliulah yang mengajarkan Islam kepada kita Beliulah yang membawa hidayah kepada kita Kalau bukan karena iman, Islam, dan hidayah Yang dibawa oleh Rasulullah dengan perjuangan yang berat Maka tidak ada artinya kehidupan kita Yang diberikan oleh ibu dan ayah kita Buat apa kita hidup Dibesarkan oleh ayah kita Sementara kita kufur kepada Allah Maka yang paling berharga dalam hidup kita Adalah iman, Islam, dan hidayah yang dibawa oleh Rasul Lebih berharga daripada kehidupan Yang telah diperjuangkan oleh ayah dan ibu kita Salawat kepada Nabi Dan selalu kita tidak akan sia-sia Siapa yang berselawat kepada aku satu kali Allah akan berselawat untuk dia Sepuluh kali Barakallahu fikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!